Intro Pemerintah Provinsi Lampung siapkan anggaran dana 750 miliar rupiah untuk perbaikan infrastruktur jalan yang ada di Provinsi Lampung. Hal ini dikatakan Gubernur Lampung Arinal Junaidi usai melaksanakan rapat fasilitasi penanganan infrastruktur di Provinsi Lampung yang digelar di Hotel Golden Tulip Spring Hill Jalan Basuki Rahmat 16 Sumut Putri Teluk Betum Pada Kamis 04 Mei 2023 Arinal Junaidi mengatakan bahwa di Provinsi Lampung tidak ada jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten yang mana jalan yang kurang bagus semua akan diperbaiki bersama. Ini sudah disepakati secara lisan pada waktu saya komunikasi dengan staf ahli dan besok Menteri PUAN mendampingi Presiden untuk disampaikan. Pemerintah Provinsi Lampung sudah menyiapkan anggaran dana sebesar 750 miliar dalam rangka untuk pembangunan jalan provinsi yang kita anggap sudah tidak bagus dan baru selesai tender. Pemerintah Provinsi Lampung sudah menyiapkan anggaran dana sebesar 50 miliar dalam rangka dari kebangunan jalan ini kan, dari kebangunan jalan yang lebih banyak. Lebih hanya serta-serta yang lebih banyak. Pemerintah Provinsi Lampung sudah menyiapkan anggaran. Pemerintah Provinsi Lampung sudah menyiapkan anggaran dana sebesar 50 miliar dalam rangka yang akan mengusulkan. Tidak ada lagi di Provinsi Lampung di Jalan Nasional, di Provinsi Lampung di Jalan Nasional, mana jalan yang kurang bagus kita lakukan secara bersama. Dan itu sudah disepakati secara lisan pada waktu saya komunikasi dengan staf ahli dan besok Menteri PU mendampingi Presiden dan akan sahabat karena buat saya penanganannya tapi sekarang ini karena kita sudah ada sekian ruas jalan yang di provinsi yang memang harus dikerjakan tapi kita sudah menyiapkan anggaran 750 miliar dalam rangka membangun jalan provinsi yang kita anggap tidak bagus dan baru selesai tenter menjadi perbaikan dari Kota Bandar, Labung Suryanto, Palapa TV melaporkan terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!